Hai hai hai, balik lagi ke vlognya Kaira Kali ini Kaira mau main-main di sekitaran Bekasi Lebih tepatnya di The Joglo Garden Jadi ini merupakan salah satu hidden gem yang ada di daerah Bekasi Dulu aku pernah kesini tapi ternyata sekarang udah banyak yang baru Dan jadi lebih kids friendly Untuk memasuki arena wisata ini dikenalkan biaya ya sebesar Rp35.000 per orang Tapi anak di bawah 3 tahun masih free ya Nah ini beberapa wahana yang ada di dalam Salah satunya adalah outdoor playground ini Ada beberapa jenis prosotan Ada juga jungkat-jungkit Jadi lebih kayak permainan yang ada di TK gitu ya Serta ada juga ayunannya swing-swing Ada juga beberapa permainan bertualang Seperti wall climbing ini Dan di ujungnya akan ada prosotan lagi Satu, dua, tiga Selanjutnya Kaira mau cobain arena outboundnya Jadi pertama Kaira akan meniti jembatan menaiki Untuk sampai ke pos kedua Sekarang Kaira mau cobain masuk ke dalam tabung-tabung kayu gitu ya Terus dijadiin semacam lorong gitu Nah tapi di tengah-tengah tabungnya tuh nanti akan ada kayak talinya doang Jadi harus ekstra hati-hati Sekarang Kaira dan Siva lagi pada nyobain jembatan bergoyang Di sini juga ada area untuk permainan pasirnya Dan dilengkapi dengan ember serta sekol pasir Ini Mbak Cipa mau cobain naik ke salah satu arenanya Yaitu pertama si kecil harus menaiki tangga Lalu menelusuri terowongan Selanjutnya akan melewati jembatan bergoyang Hati-hati ya Dan ditutup dengan menaiki perosotan wingi Bagi mama papahnya yang lagi nungguin si kecil bermain Bisa dicobain merendam kaki di kolam ikan ini Kalau Kaira gak berani nyelupin kakinya Jadi dia cuci tangan atau ngobok-ngobok ikan itu ya Terdapat mini zoo-nya juga di sini Salah satu yang kita bisa bertemu dengan kuda Ataupun ada juga ular Geman 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 Eh, Kaira mau naik kudanya aja? Nggak, 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 nggak. Oh, Kaira maunya naik dalaman lagi. Nggak, nggak lari. Ih, capek nggak lari-lari. Ngejar dede. Ngejar dede. Ngejar dede. Ini apa namanya? Burung untak. Burung untak. Apa namanya? Burung untak. Iya. Di sini kita juga bisa bermain beca. Naik beca. Naik beca. Ini namanya apa tadi? Besak. Besak. Siapa tuh? Masyuman. Masyuman. Ini ngetirnya berdua ya? Serta bisa menaiki ATV juga. Ini namanya apa? ATV. ATV. Apa namanya? ATV. Iya. ATV. Nenenen. Brum brum. Bium brum. Bidip. 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 Tuh. Ini ngekotan. Ini ngekotan turunan ya? Wiii. Sekarang kak Ira mau cobain flying foxnya. Tapi sebelum itu jangan lupa pakai pengaman ya. Mama ngekotan. Jadi ngekotan. Terbang ya? Awas. Nah setelah tadi memakai pengaman yang di badan. Lalu disambungkan lagi ke alat flying foxnya. Pegangan yang erat dan siap. Kaira pun meluncur. Waaah. Waaah. Tidak mencoba. Dan sampai. Waaah. Untuk tingginya sendiri tidak terlalu tinggi ya. Dan treknya pun tidak terlalu jauh. Makanya aku berani buat Kaira mencoba. Disini pun masih ada beberapa spot yang mau beristirahat. Jadi disediakan beanbag baik di area indoor maupun di lapangan rumputnya. Nah kalau sore-sore disini tuh kayaknya enak ya. Next mari kita mengelilingi Aferi yang ada di Jogel Garden ini. Kaira udah siap-siap dibawa makanan untuk burung dan ikan yang ada di Aferinya. Jadi Aferi disini ditatanya menurutku lumayan apik ya. Jadi kayak dibikin ada jalan-jalan berbatu. Lalu ada sungai kecil. Dibikin jembatan juga untuk menyeberangi kolamnya. Serta di tengah itu nanti ada kolam ikan yang lumayan besar. Ini Kaira lagi ngasih makan ikan-ikan yang ada di kolamnya. Ikan-ikan selamat makan. Makan yang banyak ya. Disini juga terdapat beberapa burung. Nah ini Kaira mau kasih makan burungnya pakai kangkung biar kenyang. Tapi burungnya gak mau ngedeket. Pas Kaira ngedeket burungnya malah kabur. Sekarang ayo kita kasih makan kuda. Lihat. Hai hai kuda. Nah lebih Kairanya gak mau nih. Malah maunya kasih makan rusa aja. Ini ceritanya lagi manggil rusa yang ada di kejauhan. Mari kita pindah ke kandang sebelahnya. Ternyata ada rusa yang lagi ada di pinggiran nih. Wuuu rusanya makannya lakap ya. Silahkan rusa. Nom nom nom. Eh terus rusa lainnya langsung pada datung. Rubungi Kaira. Lalu disini masih ada mini zoo-nya. Kita bisa bertemu beberapa hewan lain seperti monyet. Ada juga iguana. Ini adalah rumah hamster beserta kelinci. Tapi sayang banget kita gak bisa feeding. Serta masih ada beberapa jenis unggah seperti ayam dan bebek. Serta ada domba juga. Iya aku hampir lupa kalau disini juga masih ada mini playground untuk balitanya. Berikut merupakan detail mengenai lokasi serta informasi mengenai harga ya. Sekian dulu vlog Kaira kali ini. See you dan bye-bye. Bye. 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 Bye.